Halo teman-teman ini dalam rangka Kambing Haripal Biaca Youtube Karena kemarin-kemarin jarang nge-youtube Dan sekarang ketemu bareng Ded Mulianto Nah aku pengen ini gimana? Pengen... What's up? Aku ngono bu kak ya? Aduh aku kak ya? Lemes ya bu Aku kayak aliran yang ngono Harus ingin gitu ya Jadi aku pengen temanya adalah Reoni Suci 4 Karena kan kata orang Suci 4 itu Reoni Yang paling huah Paling banyak yang tetep bertahan Komik-komiknya Nah ini aku tanya-tanya sama Mas Dodit Setelah Suci 4 apa maksud Sing? Berubah? Dari? Apapun Profesi pasti berubah kan? Berubah jadi komik Terus mungkin Perekonomian yoh? Berubah Sangat berubah ya ketimbang komik-komik yang lain ya? Sangat berubah Bukan dari komik, dari manusia biasa Kebanyakan masyarakat Akhirnya Akhirnya Kita lepas dari Garis kemiskinan Ya Garis kemiskinan Garis kemiskinan Suci 4 yang mengubah dari mulia anda dari Guru SD Benar masih guru kan? Guru Guru SD Terus Di Waktu itu ngajar SD Jadi Aku kan ngajar 5 tahun Bukan Geografi Geografi itu 3 tahun pertama Tahun ke-2 Eh 3 tahun pertama Tahun ke-4 Ngajar TK Tahun ke-5 ngajar SD Guru SD Guru SD Eh bukan SMP ya? Tiga tahun pertama dong Oh iya Ini 5 tahun 5 tahun Tahun 1, 2, 3 Guru SMP Geografi Tahun ke-4 ngajar TK TK Guru Musik Tahun ke-5 Nah Guru SD Guru Musik juga Dari Guru SD ke Seorang komedial Dan sekarang Guru SD dilepas Kenapa? Yoyolah Ya ampun Gedenger Pertanyaannya ke point Kok bisa loh Pertanyaannya kok bisa loh Karena apa? Berarti Dedikasi Dedikasi sebagai guru Gak ada lah Gak ada Gak apa Aku yang rasa gini Kalo guru-guru Ada pilihan yang lain dia akan memilih yang lain memilih tentor penuh agama ya yang lain tidak pindah enggak tapi memang kan biasanya ada teman-teman dari guru nih dedikasi dia paling lajar meskipun upahnya menurutku tidak manusiawi karena karena aku juga dari guru kan 2010 aku jadi guru gaji aku cuma 400 400 ribu dedikasi dedikasinya juga 400 tidak ada dedikasi kawan bayaran berapa waktu guru terendak dan tertinggi awal masuk 900 tertinggi 2 juta 400 sekarang mau berapa ini gaji sebagai apa dulu youtuber yang terendah stand-up comedy aktor rate terendah di sosmed gak ada terendah kita tinggi semua kamu gak ngerti cara masuk perempuan ku aja susah iya tetep pakai KTP padahal aku udah sebut kemana Daudit Mulyanto padahal aku berharap Daudit Mulyanto oh silahkan masih ketat-ketat aja tetep ketat jadi dedikasi itu akan terbentur kehidupan nyata ada yang lebih ini ya ya realitanya begitu dan yang dihasilkan lebih oke mending berpindah kita jadi guru pertama kita punya skill mengajar dan sudah terlisensi dari ijazah kita jelas nih sajana pendidikan ada disiplin ilmu ada kerjanya itu guru itu udah jelas mengajar murid dan administrasinya tapi gini gini yang waktu itu membuat aku sakit hati adalah ini tanpa merendahkan profesi lain oke bener pasti kita membandingkan dong aku jadi guru jadi guru nih sebulan dapat segi aku tuh kalah sama gaji sopir bis 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 antar kota yang bukan berarti sopir bis itu harus digajilin pendek nggak paling nggak aku sih di upah lebih layak guru-guru ya ini buat guru-guru ini harusnya kalian itu diajar lebih layak karena memang pada waktu aku lihat kondisinya emang kasihan beberapa daya honor cuma digaji 500 tempat gue ya dan dia mengerjakan setelah ngajar itu ngurusin rpp masih administrasi keguruan dan kasihan orang-orang gue juga kasihan aku itu jadi guru jadi guru tutup dari masa kelang kita kita ke cuci empat cuci empat ini adalah gapura gerbang kemewahan buat aku saja yang lain jadi cuci empat itu tak lihat kayak gerbang emas itu jadi orang lain kayak ngeliat gerbang keburan menurut emang emang abu gak bisa lagi gini 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 masih inget gak temen-temen di cuci empat itu siapa aja sih dari 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 Priso sampe juara satu lah Saya inget ga? Ini seorang Dodit kalo si Misal ga inget berarti Kalian bisa ngomong, Dodit sombong banget lupa Coba temen-temennya Eh ga mungkin tau Aku inget Yang pertama Yudhisultan Ya Priso dulu ya Yudhisultan Yudhisultan Koji Yasai Masih inget materi atau yang khas dari Yudhisultan ga? Oh Terus Eh bangku keren Iya keren Karena pake ini Kalo jauh pake ini Kereka keren Dan apa ya Dan Kisah yang Yang menarik pada waktu Yudhisultan adalah Dia Karena baru masuk TV kan Yudhisultan Dibuk Semangat Semangat Gladibursi Dibuk Diulanglah Pada waktu itu siap lempes Lempes kelas mic Hehehe Energinya habis di Gladibursi Karena dia terlalu semangat menunjukkan ke orang yang yang belum banyak kan pada waktu Gladys apa terus kayaknya dia ngerasainya aku ngebob mampus kalian ya ternyata dia nggak nge-save tenaganya meskipun nge-save juga akan capek iya capek banget karena pada waktu Gladys, Gladys diulang-ulang kan orang aku breakdown juga lemes kan aduh dia ada cukup coci asho yang diingat adalah sepatu futsal tapi orangnya inget banget aku akrab materinya aneh lah ya aku akrab sama orangnya tapi nggak akrab sama materinya oke berarti secara memori ini kebek jadi memori nya ternyata penuh terus semoga ini aman lancar saya padahal udah membahas banyak aduh jadi kita ulangi di itu kayaknya setelah Mbak Sirvan kayaknya gara-gara Mbak Sirvan deh Ibn Fauzan ya Allah serius jauh banget loh ya ya jauh banget deh ya ampun ya Allah kirit langsung aja langsung hal yang paling diingat sama Dodit apa kamu tadi tanya apa tak jawab yang rasa penasaran ku adalah gosip sih kayaknya gosip bahwa pada waktu sebelum Dodit Mulyanto itu close my itu ada yang bilang bahwa Dodit Mulyanto membuang jaket kalau mau buang itu menurutku terlalu kami bergola karena membuang itu di tempat sampah tempat yang yang tidak berguna lah itu ya berguna itu karena nggak terpakai tapi kenyataannya memang di tempat sampah kan hehehe bukan dong di sofa itu beneran di sofa bukan di lantai tapi ada pernah jadi juga denger ada istilah membuang juga itu beneran denger berarti gosipnya cukup sampai terdengar di masa itu iya jadi akan kronologinya adalah aku udah konfirmasi kalau jaket ini bahannya tidak cocok untuk bermain biola karena sangat dicin jaket yang di ini disediain wardrobe atau dipilihin wardrobe dipilihin pada waktu itu di mall di mall bukan di ruang wardrobe kayak biasanya ya jadi itu kayak apa ya support fashion itu loh fashion produk fashion brand support untuk ujimpa semua dari semua di mall semua enggak cuman Mas Durit ya peserta yang lain ya semuanya abis itu kan pilihannya banyak dong harusnya harusnya dan si ini jaket ini enggak cocok karena aku harus menjepit biola biola tuh harus dijepit begini oke tuh kalau kamu nggak bisa jepit biola itu ada restnya apa ini negeres atau jadi kayak semacam alat itu untuk menopang begini baru deh nah ini ini bajunya ini sangat nggak support bukan nggak cocok tapi lebih tepatnya tidak nyaman tidak nyaman dipakai oke nah tapi kenyataannya di kemudian dipakai sama Jono Jono itu bule kebetulan disitu juri tamu dipakai dia itu pas berarti itu emang gede gede-gede di sampai tidak nyaman ya harusnya tidak cocok lah ya nggak cocok karena ini segini riba Hai stand up sendirian dan ini kompetisi yang tidak main-main ini adalah kompetisi yang mempertaruhkan Hai skillmu kehidupanmu sebelumnya Oke merubah segalanya juga gitu loh setelah ini jadi ini harus bener-bener siap nah stand up tuh perkara sendiri main viola itu perkara sendiri Oke betul jadi ini kalau dikombinasikan kita harus pada kondisi yang bener-bener oke oke tidak ada gangguan lah ya karena menurutku seorang dojit mulianto ini susah kita kena ngapain materi sama badan kan kalau dojit mulianto ngapain materi ngapain kor posisi viola gitu kan bener-bener Nah aku konfirmasi ke Mbak wardrobe Mbak gimana ini nggak bisa loh jangan harus mbak akhirnya aku tanya ketiga kali ke orang TV itu nggak boleh ya aku kecewa banget batrik satu jadi masih cuma 20 setelah itu baru kejadian kita lepas tak terbiasa aku nggak mau gini atau gini boleh gini tapi jatuhnya di sofa bukan di lantai atau disampai ya mas apa ya mungkin-mungkin begini terus jatuh begini kan ya bisa aja tapi tujuan gini terus aku tetep gini enggak lah tapi menurut Mas Dodit apakah faktor itu mempengaruhi Dojit mulianto untuk close mic secara kualitas atau menurut ini menurut mungkin saja mungkin saja atau memang apa segala satu karena kita kan di dinilai nggak hanya dari stand up oke nilai dari perilaku kita Oke mungkin perilaku itu waktu itu tidak berkenan ya Oke tapi aku sampai sekarang pun juga tidak berkenan Oke betul-betul tapi gara-garamu itu nggak tahu ya dari dari kejadian itu Hai pernah ini kasih denger bahwa Dojit mulianto kacutnya jelek pernah itu iya pernah dengar berarti kamu bukan eh gitu jelek atau enggak kalau dari ini Mas Dorit ya sudut pandangnya yang 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 berbeda kalau kita soalnya di awal kan pendidikan sudah tahu ini adalah sekolah untuk calon telur di TV Oke 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 kita telur berhak enggak sih tel pengen ganti baju ya sedang ada pilihan lah ya pilihannya banyak loh kecuali itu darurat kamu tampil dalam kondisi perang kalau kamu ngambil baju itu kamu ketembak nah itu kan beda situasi ini yang tinggal ngambil aja dan itu bisa ini ya pada waktu perang dunia kedua jadi cepat 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 kamu kamu ganti baju kamu ngambil dibakar kerja Hitler ketembak jadi mungkin Thailand search yang jurinya mungkin Hitler apa di depan kalau nggak lucu nggak menurut aku terus syutingnya di Kremlin krimil krimil eh eh kamu tahu dong krimil tapi nggak tahu masih ada nggak di surat itu nggak ada jadi gitu kan mungkin talent search talent search itu kan dari pencarian bakat artinya dari orang dicari-cari nah di dunia itu mungkin ya kita nggak ada memang waktu itu belum ada posisi tawar gitu oke jadi kamu mau ngomong apa aja ya jadi yang beredar akhirnya mungkin kan kalau gini sorry oke yang pertama talent search buat talent adalah masa depanku betul sebagai talent sebagai talent buat TV buat juri itu adalah rutinitas bekerja oke gak itu itu loh yang harus dipahami itu jadi kita sebagai talent pengen yang terbaik yang terbaik apapun gangguan harusnya nggak ada agar maksimal di perform itu buat orang yang bekerja interesting ya kita bekerja bikin program aja tapi cepet gak apa-apa lah udah pakai aja pakai pakai yuk setuju betul terus satu lagi ini hal yang apa namanya penasaran dulu kan aku press muslim itu bikin tour overacting namanya nah sebelum itu enggak tahu mas dodit ingat apa enggak aku press sama dodit mulianto janjian nih ini kalau sekarang cukup dekat lah ya pada waktu di karantinal ya bikin eh bikin tour terus seiring berjalan waktu pada waktu itu aku sama press tuh kayak press gimana tuh dia udah naik banget ini kita gimana terus kan pernah gimana terus mungkin mungkin tadi aku lupa lupa tapi kelihatannya iya mungkin aku akan mungkin aku akan ngomong gitu juga mungkin kalaupun pada waktu itu masih ingat mas dodit akan memilih tetap tour bareng kita atau enggak ya gimana ya kamu jaga lagi enggak 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 kenapa 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 setelah itu kan kita dikontrak 6 bulan co iya kita masih dalam kontrak gak bisa dong iya setelah kompetisi ya bisa dong tapi kan ada kontrak yang kalau komunitas atau apa masih bisa bisa tapi kan gini kamu mau tanggal berapa gitu kalau ini udah penuh tapi kan kalau logikanya kalau udah diisi udah gak bisa diambil iya tapi kenapa ini gak ngerti ya karena sekarang sekarang logika masih jadi sekarang kenapa aku tapi gini enggak dulu jawab dulu kenapa kenapa gak ambil gak ngerti deh karena makin penurunan kan sibuk banget enggak lah gini gini tapi aku bantu offline tinggal bener bener gak worth it gak untuk seorang donit di masa itu enggak 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 ada efeknya kayak aku yang malah jadi ketulung apa ya worth it yaudah yuk seru-seru seru jadi buat temen-temen buat temen-temen kita punya aku pras muslim itu punya itu namanya operating nah sebelum ada nama muslim itu sebenarnya itu dimulai dengan entah namanya apa kalau masih ingat iya iya mungkin waktu itu gila ya Remyo jadi gini loh Remyo padat gitu padat gini waktu itu kamu dari kamu harus memaklumi aku juga iya iya aku sadar maklumnya gini jangan lihat jatuh aku jadi ketika kamu jadi orang biasa di stand up pun di komunitas pun kamu gak pernah manggung jarak manggung iya betul tiba-tiba dapat kesempatan kesempatan yang sangat begitu mudah follower yang udah mengalahkan semua orang di stand up waktu itu itu sampai juara-juara tuh lebih sibuk dari juaranya pada waktu itu itu mau gak mau itu gak ada mentoringnya Remyo ada gak sih orang yang mentoring kamu sekarang udah naik hati-hati loh ya ini ada ABCD yang harus dihindari kamu harus ingat sama teman-teman ada gak gak ada tidak ada yang bisa mentorin orang yang seperti itu Remyo iya kita belajar dari kita melihat kita melihat ngalami ngalami baru tahu karena stand up ini dunia yang baru betul pada waktu itu pada waktu itu dunia yang baru 5 tahunan lah ya 4 tahunan dan naikmu itu gak tangguh-tangguh gitu semua stasiun tv pengen ngeliput kamu pengen ngajar kamu terus sekarang ini aku pengen memunculkan kesombongan dari mulia terus aduh aduh buat apa ngelihat teman-teman yang disuci gimana dari periso dari semuanya dari ngelihat aku apa yang bisa disampaikan buat teman-teman suci 4 ini jawaban apapun yang aku lontarkan itu jatuhnya itu gak bagus misalnya gak mau misalnya misalnya aku sedih lihat teman-temanku gak bagus kan kenapa kan bagus sedih itu prihatin adalah prihatin kenapa teman-temanku kurang terkenal gak bagus atau gini kita balik nih bukan bukan teman-temanku kurang yang ses yang jawaban kedua aku senang sekali itu juga gak cocok itu jawaban gak bener sedih gak sedih aku masih bisa melalui berarti masih ada empati tapi juga gak perlu disedih soalnya teman-teman kita itu juga bermaktabat kerjanya bener gitu loh tapi dari ini kalau aku senang apa hal lagi tanya kalau seneng aku seneng aku sukses banget tetep gak bagus tetep gak bener yang lain masih berjuang gitu teman-temanku tetep susah gitu gak cocok gak gak bisa di jawab gak gitu gak tapi fakta gak bisa gak bisa gak bisa ngeliat benny 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 tak doakan benny itu dapat striping gitu loh biar ada kerjaan karena dengan yang sekarang dia sibuk nge-tweet melawan siapapun sebenarnya benny itu baik cuma wajahnya aja keliatan galak hahaha hahaha gak galak terus aku lagi aku harus memancing kesombongan bukan kesombongan memang fakta yang ini mas jodid ngeliat teman-teman ee mas jodid dengan ngebeli harley punya harley kan terus ngeliat temen-temen yang masih pake mio hahaha ya ampun kadang mungkin ada temen-temen yang pake mio tapi masih di starter kaki kaki kalau misalnya ada lamu merah diem pas mati terus gini gini dengan arley nya mas jodid kalau misalnya ada temen kita temen mas jodid sampingan sama mas jodid bawa arley dan sebelahnya mio apa yang mau disampaikan gak mungkin sampingan karena kita selalu pake patwap hahaha hahaha kita aja udah mau ketemu teman-teman hahaha ya mungkin ada kesempatan Enggak ada kesempatan di jalan kamu tahu aku enggak akan Gini lah kalau ngeliat temenku itu ya pengen tak adopsi Untuk jadi? Oh enggak, bukan adopsi Kerja bareng yuk kerja yuk Tapi penyakitnya adalah Kerja dengan temen yang sukses itu akan membuat kamu semakin sakit hati Kamunya itu siapa? Aku atau rawan Mas Durit atau temen? Temen Temen Ini peluangnya sama nih kenapa dia berhasil dan aku tidak Secara enggak langsung yang kebanyakan akan membanding-bandingkan gitu Orang-orang atau? Akhirnya dirinya sendiri itu tidak nyaman gitu Enggak nyaman, enggak nyaman yaudah pergi Berarti dari omongan orang? Mungkin ya dari dalam diri sendiri atau tidak Kalau dari Mas Durit dari suci empat sampai berisu Berisu sampai juara lah Mas kepingin kerja bareng sama siapa? Dan kenapa? Semua Pengen kerja bareng sama anak-anak yuk Kalau ada kesempatan pasti aku selalu kerja sama yuk Kemarin collab sama Zawin Seiya, Ramakmu, Isawarro, Abdur, David Semua ada kesempatan Ketemu Pras di G-Comface Waktu itu Pras Kita harus kolet Pras Ya Pras juga pengen kemaren Kau ini gak pengen kebuka Mana lagi nih Jodit ke itu Nanti ada misi ya Ada misi ya Karena seheh Kita ngobrol-ngobrol Jadi komedi itu Tragedi plus waktu itu bener sekali Bener sekali Jadi dulu itu waktu itu kita mungkin Tabu untuk membuka omongan Tapi sekarang udah berlalu dan kita pun Mempelajari-mempelajari Akhirnya kita dewasa itu kita kayak memaklumi dan yowes lah Kita kan dulu berangkat sama-sama Ya ampun Jangan gitu Rip Kita kan bukan bersama-sama lagi Jodit Kamu inget gak Kamu kita Rip Kamu ke kosku dulu Terus kamu dateng Yang berdua pakai motormu apa Motor beat sampai sekarang masih ada Masih ada Gimana kalau kita gerenda Kita last kita potong-potong Pedator Motor itu Cuk Ini deket bandara motornya Arief ini van bellnya pedot Cuk Ini pagi-pagi kejar pesawat Van bellnya itu pedot Itu paginya pas pulang gak? Berangkat Wih, coba denger Pedahmu itu yow Ade bunda van bellnya pedot Kapan ademule Apakmu close, met Bocor Dan motornya masih ada Gak mau Makanya Arief itu Sebenarnya kalau Mas collab ya Collab pastilah Pernah kan Pernah kan Pernah kan Meskipun belum tentu ngangkat juga Gak pasti orang kangen Suci empat Karena Di setiap suci itu pasti ada komen Suci empat dong Ini Gitu Gitu Suci yang lain itu Maaf yow Bukan sombong yow Maaf Semua orang tahulah Netizen tahu Enggak kan Mas Maksudnya kan kita berangkat Kita yang suci empat ya Aku pengen tahu perasaan Mas Daudita aja Kita berangkat bersama-sama Kompetisi bareng Ya memang di situ kompetisi Tapi ada sedikit rasa Ada sedikit doang Tapi kita tetep Bahas materi kan tetep bareng Mungkin yang merasa kompetisi Lian mungkin Jadi yang lain itu masih ada sisi kekeluargaan Terus tiba-tiba keluarannya berbeda-beda Ada yang akhirnya jadi pegawai Ada yang tetep di stand up Ada yang reseok-seok Tadi tahu gak sih Apa yow Campurado Campur Campur Gitu Bersyukur Bersyukurnya Masih ada teman Yang bisa bertahan Oke Bukan bersyukur Untung aku tidak di posisi itu Ada salah satunya juga Gitu Gak Gak Aku selalu Tadi tahu gak sih Aku selalu menjoakan teman-temanku Muka-muka Muka-muka Mantap Aku lihat Jawin itu Juara 3 Apa jenisnya? Maraja Maraja Subscribernya 1 juta 1,3 juta Bentar lagi tak susul Aku senang win Maksudnya Oh dia gak nganggur gitu loh Dia Ada duit buat makan Emang ada yang nganggur Menurut Mas Dodit Siapa tahu Apa berarti kalau yang buat teman-teman yang nganggur? Tak doakan Tetep bertahan di industri ini atau? Bertahan di Kenyataan lah Maksudnya Ya kalau emang udah cukup ya Kembali lagi pegawai gitu Ya Atau bantu-bantu orang tua lah Ingat gak kita pernah ketinggalan pesawat? Ya Gara-gara Gara-gara sampe juga kan? Gara-gara Gara-gara Ayo ini Wah santai Ngobi-ngobi dulu enak ini Kurang Masih kurang setengah jam Kalau dikira naik pesawat itu Lomba angkot Tapi gak ketinggalan Kita sempet masuk Iya tapi gitu lah Gak beli tiket Gak beli tiket Tapi gak beli tiket Kalau yang ini Gak beli tiket Gak beli tiket Ganteng ini Gak beli tiket Atau gak Pasti ada lah orang galuh masih Tolong-tolongin lah Bisa masuk Karena kita gak terlihat sebenernya kan? Iya gak Pesawat masih ada Kamu udah gak boleh masuk Kau kenangan ku itu Peda ya Pandelnya pedut Terus terus si mau Aku Anut anek Bapak-bapak makan Bagi kita Aku dorongin sampe Jual dah Tak kasih uang 50 ribu Tapi ada yang dorong deh Ya dibayar Gak berpengar Gak berpengar Gak berpengar Tapi akhirnya Mudar aja loh Makan-makan oleh seket tuh Seneng ya Seneng lah Maka nih aku ya Aduh inget Bitku tapi Itu motornya gak kan Aku jual Jangan-jangan Bakar aja Saya ingat Coba antar Bit Tak lawan Harley lah Ntar aku bawa Bit Harus lawan Harley Harley ku itu 1700 cc Motor kan cuman Berapa Bitmu ini gak biro Satu sekit Digeber Harley paling gak Mundur Aku nih mundur Tapi ada gak sih Kaya Kerasan-rasan Anak-anak Kamu kan sekarang Udah bisa di Jakarta Iya Jakarta Sekarang udah punya Harley Sekarang udah Kita itu sebenernya Saling mengamati gak sih Anjar teman-teman Mengamati Pasti mengamati sih Kalau ini Cuman Kalau Dodit Mulianto Menurut teman-teman Ya memang udah Udah beda Udah Ya memang udah Di tempatnya disitu Bukan di itu lagi Gitu sih Udah usah diamati Biarin gitu Karena yang Kalau itu yang beredar dulu sih Beberapa tahun yang lalu kan Karena Dodit Mulianto adalah Adi itu jelek Dari teman-teman Dari setelah kompas Tapi Ini kok Kaya semi-semi Memain orang Ya jadinya Kayak Ya memang Apa ya Untuk mempererat Atau apa itu Untuk Bukan mempererat Ya juga menjauhkan juga Kayak Ada sih guys Industri Film Teman-teman kita Gitu ya kan Sekarang teman-teman kita Buat stand up Juga di Indus Ada gak sih Satu scene Di satu scene Ada teman-teman kita Stand up Tapi ada teman-teman Yang sangat berpengaruh Dan dia pengen menonjol gitu Pasti ada Orang pengen menonjol Pasti ada Di semua Tapi yang bermasalah kan Scene adegan itu kan Udah jadi Ya pas apa ya Ada kejadian kan berarti Ada dong Diman pas apa Ya ada gak Kamu Kalo Gitu merasakan gak Ada Pasti ada sih Ada ada Kita nanti aja Terus 2017 Aku ikut lagi Komedisi Suca Sena Komedi Academy Dan di depanku Juriku adalah Dodi Pulianto Gak dong Gak juri kamu Pernah Pas juri tamu Apa Bintang tamu Bintang tamu Atau juri ya Bintang tamu Tapi penan juri Pada waktu itu Entah ada Kok atau engga Terus gimana perasaanmu Disitu ada joki Ada Siapa ya Ada Ada Season ini Perasaanmu Gila Wah Perasaanmu ya Ya Allah Semangat re Itu kayak Lihat temen gak naik kelas Gimana sih Dan kamu udah jadi guru Hai Mas Karena aku Karena aku Sujur sebagai peserta Padahal Ngeliat tuh Apa ya Ngeliat yang Disar disitu seneng Jadi aku Apa ya Yang nangis tapi Ngembeng Ya Allah Padahal Ken bintang gonceng loh Tapi aku Kamu disitu Kamu disini Masih ada rasa itu kan Ada rasa itu Kayak Semangat Kayak Lebih tepatnya Kayak Mentor Apa kok mentor Jadi dosen lah Lihat temennya Temennya emang Temennya emang congok kan Kamu ada kan Temen temennya yang cepet Jadi asusten dosen Jadi dosen Kamu masih ngulang Itu kan Itu kan Sama lah Kurang lebih Masih ada kayak Ini naik kasih Kita di satu sisi Bahwa Hei Tapi kamu pernah kan Lomba stand up lokal Juinnya Zawin Oh pernah Dan aku Dan aku juara satu Karena aku Gimana tadi aku mengandalkan Ya Masa temen gak juara Jawa satu Dan Zawin Menyadari bahwa Waduh bangsa nih Yang ikut Arif masa gak menang Gitu Nah terus Mas Dodi ngeliat kan Komik-komik akhirnya Ada beberapa yang Masih stand up Tapi di jalur yang berbeda Kayak ngeliat aku Nyanyi falas Gimana Waduh Piyo Itu satu kreatifitas Yang sangat cerdas Itu Kamu itu Arif itu yang Aku akum ya Kamu itu Belajar akupuntur Terus belajar b-boy Dance Stand up Dia tuh belajarnya total 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 Terus Nyanyi falas itu viral Sampai kemudian sama Jereka Penyanyi top Indonesia Anji Jadi omongan Indonesia sih kan Masa ibu gak dekat Gak 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 Gimana mas Tampil Dan kamu itu sama Anji Diatan Diatan nangkrab Satu SDM Eh Tiap Tidak 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 Gak Gak Jangan Hmm Diatan Harusnya aku juga diajak美國 Biar bisa ngomong kayak gini Oke, jadi Mas Anji ajak, dari Mulyando Mas Anji, mantap, tak dukung Karena gak pernah diajak gitu, pernah diajak gak? Eh, kita pernah beberapa venue, eh dua venue di Sidongkong dan di Surabaya Ya tapi karena kemauan payah, buka tidak Anda Bukan nih, tapi secara personal gak ada masalah Gak ada masalah, waktu ngobrol sama Mas Anji, Mas Anji baik banget Tapi ada fans yang gangguin, jadi kita terpecah pembicaraan Tapi aku yakin dia itu open-minded banget Semarang Mas Anji Terakhir ada yang mau disangkain gak? Nek, buatin video untuk temen-temen suci empat sih Buat temen-temen suci empat, ada pesan-pesan Karena beberapa temen tuh kayak suci Hipsi Hipsi tuh mau ngumpulin temen-temen suci empat buat Zoom bareng Jangan Zoom Hips, kita harus ketemu bareng aja Eh, kalau kamu ada waktu silaturahmi Ini kita mau berbicara, dateng-dateng lah Kemarin aku Surabaya? Ya, kalau ada waktu aku gak dateng Kayak, jawin kemarin ke rumah hutanku Sekarang kamu sini Besok, berarti hutanku aku harus ketemu anak suci empat yang lain Ya, betul Kecuali siapa? Mungkin Gak ada Gak ada Karena gini Komedi itu tragedi plus waktu Siapa tahu Dalam kondisi waktu ini dia berubah Iya Ya kan? Kalau enggak ya udah emang karakternya begitu Tinggalin aja Hahahaha Udah itu aja Terimakasih banget Ini karena Nanti ada temen-temen suci empat yang lain yang akan ngobrol Jadi kalau kamu bisa ngobrol dengan yang lain Nanti juga aku yusul ngobrol dengan yang lain Terima kasih Sampai ketemu lagi